Pantai Ngungga yang terletak di Padukuhan Penjaten dan Kelepu Kalurahan Giri Wungu, Kapanewan Panggang Gunung Kidul, merupakan salah satu pantai yang perkembangannya sangat cepat di masa PPKM yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan Pemprov Diy. Untuk perkembangan wisata di Pantai Ngungga ke depan, masyarakat kedua Padukuhan di Kalurahan Giri Wungu mengadakan kerja bakti setiap pekannya, dan di awal bulan September yang lalu, Pogdarwis Pantai Ngungga dan masyarakat beserta tokoh masyarakat di Padukuhan Penjaten dan Kelepu mengadakan pemindahan makam yang ada di Pantai Ngungga di Pemakaman Umum di Padukuhan Penjaten. Harapannya para wisatawan yang berkunjung di Pantai Ngungga dapat lebih nyaman dan aman. Pemindahan makam, Pemindahan makam, Karono Rumin, 26 tahun yang lalu, mungkin ada jenazah yang mimpin Pantai Ngungga di Mungga, lajeng kalian warga, menunggu di tempat. Karono tidak mungkin jenazah itu dibawa ke pemakanan umum karena medan, yang medan yang sangat sulit. Sehingga dulu dari kepolisian, dari rumah sakit, sudah mengidentifikasi jenazah itu dan berapa itu jenazah jenis kelamin laki-laki dan umumnya yang mungkin sudah agak kuat sekitar 50 tahun lebih. Terdampak di Pantai terus oleh warga yang pencari rumput laut itu dibubur di lokasi ini. Sehingga inisiatif warga karena lokasi ini akan dirintes menjadi tempat wisata, sehingga makam jenazah ini akan dipindah ke pemakaman umum. Entah wujudnya seperti apa yang masih di dalam tanah ini, dalam kubur ini, yang jelas ini semuanya akan dibawa ke pemakaman umum di pemakaman proso, paduan lepu, biribungu, dan kebetulan dari Kodarwes yang memperkansai maksud dan tulisan ini, sehingga ke depan agar di sini kesannya tidak menjadi makam atau kuburan, sehingga akan lebih nyaman, lebih bebas di lokasi ini untuk menikmati indahnya Pantai Munggah ini. Imawan Muhammad Arief dan Naila Sukriya mengabarkan dari Kapanewon Panggang Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV. Terima kasih telah menonton!